Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh miris, tas mewahnya dicuri orang kepercayaannya Sakit hati, ternyata suteng kerap jadi pelampiasan amarah asyati Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir Hidup di istana Cine Re dikelilingi 20 Dayang Anang Hermansyah dan Asyanti sudah menganggap para pembantunya tersebut Bapak keluarga sendiri Namun belakangan ini, kabar kurang menyenangkan datang dari Asyanti Melalui unggahan di Instagram story pribadinya belum lama ini Asyanti mengungkapkan bahwa rumahnya kemalingan Tak main-main, Asyanti kehilangan 14 tas mewah Satu kamera, kemudian sandal dan sepatu yang semuanya dari merek terkenal Mengenai sosok yang mencuri barang-barang mahalnya Asyanti juga telah mengetahui pelaku pencurian Sosok yang telah menghianati kepercayaannya Tidak ada lain adalah orang terdekatnya Yang mana pelaku ini memiliki akses keluar masuk rumah Asyanti dengan laluasa Pelaku pencurian belasan barang mewah seperti tas milik penyanyi Asyanti sudah terendus Lantas, siapakah sosok tersebut? Sebagaimana diketahui? Untuk membantu kegiatan rumah tangga dan juga mengasuh anak-anaknya Pasangan selebritis ini memiliki asisten rumah tangga yang tak sedikit jumlahnya Seperti pernah diungkap dalam tayangan Perspektif edisi 22 September 2018 Asyanti mengaku di rumahnya kurang lebih ada 20 ART Atau Dayan yang siap membantu ibunda Aurel tersebut Dari sejumlah ART yang dipekerjakan Anang dan Asyanti Ada salah satu asisten yang paling disayang Dan sudah lama bekerja dengan keluarga Anang Irmanca Dia adalah suarsih atau akrab di Sapa Suteng Asyanti memperkenalkannya sebagai pengasuh Atau suster bagi anak-anaknya Yaitu Arsi Hirmansyah dan Arsyah Hirmansyah Karena dia sudah lama juga dari mulai ngurus Arsi, Arsyah Sekarang ngurus kita berenam Kata Asyanti memperkenalkan suarsih Dalam kesempatan itu Suarsih mengaku sudah hampir 4 tahun bekerja untuk keluarga Asyanti Bukan cuma itu, asisten rumah tangga Asyanti ini juga membocorkan Soal gaji yang ia dapatkan selama bekerja di rumah besar tersebut Ternyata dalam kurun 1 tahun Asyanti menaikkan gaji suarsih sebanyak 3 kali Kalau saya naik gajinya dalam 1 tahun 3 kali naik gaji Tutur Suteng Hingga kini Suteng masih setia bekerja dengan Asyanti dan Anang Irmanca Terhitung Suteng sudah bekerja selama 6 tahun Sebagai pengasuh anak Asyanti dan Anang Irmanca Asyanti pun telah menganggap Suteng seperti orang tuanya sendiri Kendaki demikian Asyanti mengaku sering merasa bersalah terhadap pengasuh anak-anaknya tersebut Dilancir dari kompas.com Asyanti merasa bersalah disebabkan karena perbedaan usia Suteng yang jauh lebih tua dibandingkan dirinya sendiri Ia mengatakan Kerap menyalahkan Suteng ketika terjadi sesuatu kepada anak-anaknya Meski begitu Asyanti mengetahui Suteng sudah menjaga anak-anaknya dengan baik Namun karena ia tak bisa memarahi orang lain Maka Suteng lah yang kerap menjadi sasarannya Asyanti kerap memarahi Suteng ketika ada masalah terhadap dua anaknya Arsi dan Arsya Mas Anang juga suka bilang Kamu ngapain sih marah-marah Ujar Asyanti Selama bekerja Suteng tak menyangkal kalau Asyanti sering marah padanya Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton